Harga kebutuhan bahan pokok saat ini turut naik, seperti halnya harga ayam potong dan telur ayam yang kini mulai merangkak naik. Bahkan kenaikan tersebut telah terjadi sejak sepekan terakhir. Harga ayam potong dan telur ayam di tingkat pedagang saat ini tengah mengalami kenaikan harga. Dimana yang biasanya harga ayam potong dijual di harga Rp26.000 per kilonya, namun saat ini justru naik di harga Rp30.000 per kilonya. Sedangkan untuk telur ayam juga turut naik, yakni sebelumnya satu papan di hargai Rp44.000, saat ini justru naik di harga Rp58.000 satu papannya. Herman, salah seorang pedagang ayam potong mengatakan, akibat harga ayam potong yang mengalami kenaikan saat ini membuat dagangannya menjadi sepi pembeli, serta hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit. Ayam 30 ya, ini naik lah ya? Naik, naik. Kemarin tempat berapa? Kemarin Rp25.000, Rp26.000 ya? Kalau untuk pasokan banyak lah kalau ayam? Nah, pasokan sebenarnya banyak lah. Banyak lah ya, cuma harga ini naik. Mungkin apa nih, nyebab? Apa memang ikuti? Ini agak kurang, gak usah. Memang sudah ikuti dari ini agen juga lah ya? Agen, ya. Hal senada juga dikatakan Suhan. Menurutnya dari jenis telur yang ia jual, hanya telur ayam ras yang kerap tidak stabil harganya. Ia juga mengatakan saat ini animo masyarakat yang ingin membeli telur ayam sedikit berkurang. Naik sekarang. Berapa sepapannya tuh? Sepapannya Rp58.000. Sebelumnya berapa tuh? Sebelumnya kalau sepapannya cuma Rp48.000. Rp48.000 ya? Berarti sebutirnya berapa tuh? Sebutir Rp2.000. Rp2.000 ya? Itu berapa hari naik sudah? Kurang lebih sudah satu minggu. Satu minggu ya? Mungkin kalau ini sepi gak orang? Banyak juga gak beli atau sepi? Kalau orang pelanjo itu kalau gak terbesar, gak beli. Soalnya mahal. Adopun kadang orang tuh beli di batasnya? Di batasnya. Kalau senar murah kan gak.